Berikut ini cara menggunakan tombol navigasi di HP Vivo. Jadi untuk kalian pengguna Vivo yang ingin menghilangkan, menampilkan kembali, ataupun membuat tombol navigasi seperti iPhone, langsung saja berikut ini. Jadi kalau kalian mungkin ingin mengganti posisinya, seperti ini. Pertama silakan buka yang namanya pengaturan sistem dari HP Vivo-nya di sini. Kemudian setelah itu silakan pilih ikon pencarian ini, karena pakai cara cepat saja. Pilih pencarian, terus ketik Navi. Nanti muncul navigasi sistem, silakan dipilih saja di bagian tombol navigasi sistem atau menu navigasi sistem ini. Setelah itu pilih navigasi sistem, navigasi 3 tombol. Nah sekarang kalau kalian ingin mengubahnya atau mengganti ikon, itu cukup mudah. Pilih ikon gear dari navigasi 3 tombol ini, atau ikon pengaturan. Nah sekarang kita bisa mengubah posisi yang namanya urutan. Tombolnya kembali bisa di sebelah kiri. Atau kita bisa mengubah ikonnya yang ini. Nah bisa kalian lihat ikonnya itu bisa kita custom, sesuai dengan keinginan. Kemudian kalau kalian yang ingin membuatnya mirip iPhone atau menampilkan fullscreen, atau menghilangkan navigasi yang ini, yaitu navigasi gesture. Silakan dipilih. Kalian lihat di sini ada ikon garis bawah kecil, itu seperti iPhone. Kalau kalian ingin menghilangkan bisa, ini ada sembunyikan bilah. Nah yang ini dia akan tersembunyi. Kalau kita matikan dia akan tampil kembali. Jadi seperti itu. Kemudian yang bagi pemula, silakan lihat di sini ada tutorialnya. Untuk menggunakan. Nah tutorial, navigasi dengan gerakan. Jadi kembali seperti ini. Kemudian ke beranda, usap dari bawah sebentar. Atau untuk melihat resen up. Usap tahan. Itu akan ada resen up. Nah untuk kalian yang ingin menampilkan kembali, tidak suka pakai yang namanya gesture ini, bisa pilih navigasi 3 tombol. Nah seperti itu. Menampilkan kembali tombol navigasi Vivo yang hilang. Itu saja. Silakan dicoba. Semoga bermanfaat.